Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet Channel Channelnya orang banjar Guys hari ini adalah hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2003 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Padligapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe Comment, like and share lagi please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian sampai tiba-tiba untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tetap video ini ya Karena sudah tahu tuh Dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih Jadi di saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi waktu Semarang Jawa Tengah Dan di depan aku ini sudah ada ya berbagai macam bumbu ya Untuk membuat sambal ayam geprek kentak ya Yang geprek Dan ini semuanya aku goreng ya guys ya Baik tomatnya ya 3 butir Terus cabainya ya campuran cabai keriting maupun cabai setan Dan juga bawangnya udah aku goreng ya guys ya Dan ini sudah mulai menghitam artinya sudah mulai matang banget ya guys Nah kalau gitu langsung saja aku matikan ya guys ya Apa Kompur guysnya biar tidak kosong Oke ya Aku tidak matikan Jadi sebelum aku bikin video ini sudah aku goreng sebelumnya ya guys ya Untuk menghemat waktu Dan sekarang aku butuhkan mangkok ini ya Untuk menaruh hasil gorengannya ya Nanti akan aku praktikan kepada kalian bagaimana aku cara membuat sambal ya Ayam Sambal Ayam geprek gitu ya guys ya Sambal geprek lah gitu ya Nah ini ya aku Dan ini bisa aku makan ya Sepuasnya ya Karena hasilnya banyak banget ya guys ya Dengan moda 5000 saja ya Aku bisa membuat Sambal geprek Yang paling enak seluruh dunia Dan resep ini spesial aku bikin ya Aku Kasih buat kalian semua ya Para penyuka sambal Pertama sambal-sambalan ya Baik itu sambal pedas Sambal manis ya Sambal geprek Sambal penyet ya Ada di Youtube aku Tersedia semuanya disana ya Aku gratis buat kalian semua Para subscriber aku Maupun subscriber aku ya Bisa kalian Contoh natinya ya guys Nah ini ya Semuanya itu Aku lakukan ya dengan Senang hati Ikhlas Lila hitam Dan hasilnya pun Pasti enak banget ya Karena kita Memberikan informasi Dengan ikhlas gitu ya Jadi hasilnya pun Enak banget Dan ini Tidak dibuat-buat ya Dan ini Masih original Oke ya Sudah ya Nah Bagi kalian yang suka Sambal matang saja ya Nah Untuk sambal mentah ya Aku tidak punya videonya Karena aku Kurang suka Sambal mentah ya guys ya Aku sukanya semuanya Sambalnya digoreng Guys ya Oke Yang kita butuhkan ini ya Awat-awatnya Nah sebelumnya Aku akan kasih tau dulu Informasi kepada kalian ya Nah ini Di depan aku ini Sudah ada ya Bahan-bahannya Nah Yang ini adalah Gula pasir ya Gula pasir ini Ada 3 sendok ya 3 sendok ini ya Kenapa 3 sendok? Karena aku suka manis Pedas manis Aku paling suka Tidak terlalu suka Pedas banget ya Pedas manis Paling suka Oke 3 sendok ya Untuk gelap pasir Sesuai dengan selera kalian Kalian maunya Berapa sendok Semuanya Selera kalian Sesuai selera kalian ya Oke Nah kemudian ini ya Nah ini itu Micin Micin ini Aku kira-kira saja ya Sesuai selera aku ya Jadi gak aku sendokin Berapa gram Berapa gram Gak tau ya Sesuai selera aja Ini alternatif ya Bagi kalian yang suka micin ya Pakai Bagi yang gak suka micin Gak usah ya Kemudian ini garam ya Ini garam secukupnya juga ya Sesuai selera aku ya Ini alternatif juga Bagi kalian yang suka asin Boleh Banyakin Bagi yang kalian suka sedang Gak apa-apa ya Ini Dan ini ada juga alternatif ya Ini Apa Ini terasi ya guys ya Ini terasi ya guys Yang hitam ini terasi ya Ini alternatif juga Bagi kalian yang suka Terasi atau juga gak ya guys Gitu Nah Langsung saja ya Kita Masukkan satu persatu ya Bahannya Ini kita ambil dulu ya Apa Bawangnya ya guys ya Bawangnya dulu ya Karena bawang ini yang paling mudah Untuk di Ulek-ulek ya Gitu ya guys ya Paling mudah di ulek-ulek Mana bawang aku lagi ya Mudah kayaknya semuanya ya Panas guys Oke Kayaknya udah semuanya Langsung saja kita ulek ya guys ya Mudah saja kalian praktikan di rumah ya Karena ini kalau sudah digoreng ya Bahannya tuh ya Di uleknya tuh Mudah saja Tinggal nguluk-ulek-ulek di bengkar ya Tanpa mengeluarkan banyak tenaga ya Semuanya Bahannya menjadi pipih ya Mohon maaf juga ya guys ya Kameranya menjadi gerak ya Karena Karena tangan kiri aku Ngerekam ya Tangan kanan aku ya Nguluk Jadi Kamera HPnya itu Agak gerak-gerak Ya Sama Ya Pak belum ya Aku kan Ngerjainnya sendiri Gak ada yang ngebantuin Coba kalau ada yang ngebantuin ya Ngerakamin Atau ngevideoin Mungkin hasilnya Gak gerak-gerak kayak gini ya Betul Ini ya Sudah mulai teruluk-uluk semuanya ya Oke Bumbu sudah mulai teruluk-uluk Sekarang kita Ulek Masukkan saja Cabainya guys ya Cabainya Kita masukkan sedikit demi sedikit saja ya Karena Kalau terlalu banyak kita masukkan Takutnya nanti Hasilnya itu Enggak Mantul Nah ini Coba kalaunya Aku bikin mentah ya Ini aku gak bisa nguluk ya guys ya Karena kulit cabai itu kan Keras ya Apalagi ya cabai setan itu ya Pasti lagi mentahnya itu Karus-karus banget Nah sedangkan untuk kulit cabai keriting ini Dia walaupun tipis Tapi itu gak mudah rusak gitu loh Kalau diulek gitu Gak mudah hancur Maksudnya gitu ya Ini digoreng aja ya Dia itu Susah Dihancurin Nah bagi kalian yang suka Masih ada serat-seratnya Masih ada kulit-kulitnya Boleh ya Semua itu sesuai selera kalian Kalau aku masih suka ada yang Serat-serat kulitnya ya guys Biar masih Original gitu ya Nah ini ya Sekarang kita tambahin lagi sisanya ya Cabainya Sedikit lagi akan Jadi ya Sebentar lagi ya guys Jadi Mudah saja kalian praktekan ya Bagi kalian mahasiswa Yang ngakos Atau pekerja yang ngakos ya Yang penyuka sambal Yang pengen butuh referensi sambal Untuk Apa Gepret ya Nih contoh sambal aku ya guys Dijamin enak banget Mungkin paling enak seluruh dunia Mungkin ya Menurut aku sih ya Oke Ini yang sambalnya ya Cabainya udah mulai Apa Halus ya Nah sekarang kita tambahkan saja lagi Tomatnya Nah kalau udah di Gepret-geprek Tomatnya sebentar ya Udah jadi deh Udah jadi ya guys Sebentar ya Nah dengan total Bahan belanjaannya Cuma Rp. 5.000 saja ya Aku bisa makan Sambal geprek ini Sepuasnya Rp. 5.000 saja ya guys Sepuasnya Dan hasilnya Hasilnya guys ya Seperti ini Oke ya Hasilnya sudah jadi ya Seperti ini ya guys ya Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Udah jadi ya guys ya Dan ini sambal Pasti enak banget ya Jadi deh ya Jadi deh ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.